Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki dan hari ini 22 Februari pukul 17 lewat 24 menit. Kita bahas auto ya guys, Astra Auto Parts. Jadi gini, ini laporan keuangannya kemarin udah keluar tanggal 21 itu maghrib. Dan kemarin juga sahamnya sebenarnya sudah terbang 6 persenan kalau gue gak salah. Mungkin ada yang sudah mendapatkan bocoran ya guys ya. Dari ya mungkin ada orang dalem gitu ya di dalam Astra Auto Partsnya. Dan dia tau EPSnya berapa sehingga dia sudah terbang duluan. Dan gue tadi pagi update di Instagram juga bahwa ini kinerjanya bagus. Dan dalam beberapa hari ke depan mungkin sahamnya bisa jadi akan naik guys. Dan hari ini pun terbang juga lebih dari 6 persen. Jadi sebenarnya gini guys, gue adalah orang yang... Suara motor berisik amat. Gue adalah orang yang bersinggungan, salah satu orang yang bersinggungan langsung dengan bisnis Astra. Karena kan gue pernah bilang gue ngurusin bengkel ya guys. Ada usaha keluarga bengkel. Nah itu mitranya Ahas. Dan gue tahu persis bahwa di kuartal keempat tahun 2022 itu penjualan bengkel naik. Penjualan, jasanya, olinya, partnya. Gue mendapatkan omset yang cukup besar ya. Ya bisnis bengkel itu Ahas itu ya. Salah satunya karena apa? Karena memang daya beli masyarakat di kuartal 4 sedang tinggi. Kemudian harga part itu naik. Lu coba kalau misalkan lu sering ke bengkel ya guys. Lu tahu SPX 2 0,8. Ya gue sampai apal itu dulu harganya Rp 55.000. Sekarang sudah Rp 68.000. Kemudian komstir 06535 GN5 itu buat-buat motor-motor Matic. BIT yang tadinya cuma Rp 90.000an sekarang sudah Rp 102.000. Kemudian Van Bell, Boss Drive, kemudian T-Slet, Kampas Ganda, Kampas Rem Depan, Kampas Rem Belakang. Itu banyak yang naik harganya. Dan itu salah satu, itu industri motor sepeda roda 2 ya guys ya. Belum nanti sepeda roda 4. Memang banyaknya ini ke transaksinya dengan Astra Honda Motor. Astra Honda Motor punya main dealer. Kalau di wilayah Jakarta Tangerang itu ada namanya Wahana yang di Gunung Sahari. Itu gue sering kesana ngantar dokumen. Dia nanti yang mengkoordinir ya ahas-ahas yang ada di seluruh Jakarta Tangerang. Kalau di Jawa Barat itu ada dam. Kalau gue nggak salah ya di Jawa Timur ada apa gitu. Tapi gue bagian dari bisnisnya Astra. Tapi kecil lah ya bengkel ahas itu. Dan memang omsetnya besar di kuartal 4. Dan tercermin memang. Si Astra Auto Parts juga besar di kuartal 4 tahun 2022. Tapi gue nggak menyangka labanya sebesar ini guys. Luar biasa. Nah, sekarang begini. Kita kan mengetahui guys ya. Dan video sebelumnya gue sudah mengatakan bahwa ini Astra Auto Parts bagus. PBV-nya murah, valuasinya rendah. Pairnya juga di bawah 15, di bawah 10 bahkan. Hanya saja memang naiknya lama. Dan itu gue sudah bahas pada video ini. Jadi harus bersabar. Dan ternyata orang yang sabar ya merasakan hasilnya. Jadi PBV-nya murah, valuasinya murah, pernya rendah. Ekuitasnya meningkat terus walaupun dia tidak signifikan meningkatnya. Sudah begitu bagi dividennya rutin. Biasanya anaknya Astra memang bagi dividennya 40%-40%. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ya kalau kita lihat dari laba bersihnya, Astra Auto Parts ini layak untuk dikoleksi. Di tahun 2020 dia laba bersihnya cuma 2 miliar. Ya karena kan pandemi ya guys, ya ada daya beli masyarakat juga rendah. Tahun 2021 meningkat jadi 600 miliar. Tahun 2022 dari kuartal pertama itu 225 miliar jadi 400 miliar. Jadi 800 naiknya luar biasa guys, hampir 100%. Kemudian di kuartal 4 2022 ya jadi 1,3 triliun. Yang mana EPS-nya adalah 275 rupiah. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kinerjanya ya market mengapresiasi bahwa saham Astra Auto Parts itu naik luar biasa kan dalam 2 hari ini. Dan kalau lu lihat dari potensi dividennya guys, kita anggaplah dia membagikan 40% dari EPS. Berarti kalau misalkan 50-nya itu kan 100, 100, berapa? 130-an ya. Kalau misalkan 40% ya di bawah 130. Dengan harga 1.600 seperti sekarang ya lebih dari 5% kan. Dividend yieldnya potensi mendapatkan dividend yield lebih dari 5%. Dan ini grupnya Astra lah. Dan kita lihat memang beberapa grupnya Astra itu membagikan dividend yield konsisten dan angkanya juga konsisten. Ada yang ditahan sebagai laba bersih biasanya 60. Laba bersihnya ada yang ditahan ya biasanya sekitar 60%. Jadi yang dibagikan sebagai dividend yield ratio itu adalah 40%. Kita lihat Astra Agro Stari, UT, UNTR dan sebagainya. Termasuk Astra Auto Parts ini. Nah untuk selanjutnya bagaimana? Astra Auto Parts. Nah sebagai orang yang, ini gue cuma berbagi informasi aja guys ya. Jadi memang gue beberapa kali, bukan gue sih ya. Jadi dari keluarga gue bertemu dengan pimpinannya, bukan pimpinan AHM, tapi main dealernya. Pimpinan dari main dealernya itu di Wahana. Dia mengatakan, tapi ini masih rencana sih. Honda itu memang sudah akan mengeluarkan motor listrik di tahun 2022, di tahun 2020, sorry di tahun 2023 semester 2. Dan sebenernya gue usah gue sampaikan sekarang, lu udah bisa ngeliat di berita ya. Ada, udah ada motor yang dipamerkan kan Honda dan waktu itu Presiden Jokowi juga ngeliat kalau gue gak salah di berita ada. Ketika nanti motor listrik sudah banyak, sudah masif, ya motor listrik itu cuma pake dinamo, pake baterai. Dia gak ada tuh, rantai, chain itu gak ada. Ya oli, oli juga gak ada. Paling kalau oli sok, tau gak guys? Oli sok depan itu ada, sok belakang itu ada masih. Kemudian, van bel udah menghilang. Bagian-bagian komponen motor metrik tau gak? CVT, di Boss Drive, Facecom-nya, Face Drive-nya. Terus abis itu kampas koplingnya itu udah berkurang, bahkan sudah menghilang. Jadi ada potensi nanti bengkel ahas, ya bengkel ahas ke depannya ada potensi, itu nanti akan berkurang setengahnya. Kalau gak salah, di sekarang Jakarta-Tangrang itu ada seribuan, sekarang mungkin nanti akan berkurang setengahnya. Karena kenapa? Ya nanti untuk penjualan part udah berkurang juga, kayak begitu. Untuk segi motor roda 2. Kalau untuk mobil gue gak terlalu bisa komentar ya guys, karena gue edge-nya bukan di situ, tapi di motor ini. Nah, jadi selamat untuk Astro Auto Parts yang sudah memiliki harga bawah di harga Rp1.300, Rp1.200. Sekarang, waktunya lo menikmati hasilnya. Entah lo taking profit atau lo tetap hold, ya silahkan kembali ke diri lo masing-masing. Tapi kalau gue jadi dulu, gue akan taking profit. Sementara bagi yang belum masuk, ya gue sendiri orang yang bersinggungan dengan Astro Auto Parts ini, ya untuk saat ini gue gak masuk. Pertama, gue melihat bahwa untuk kedepannya, industri part, walaupun masih jauh sebenernya sih, motor listrik masif itu kan masih jauh lah. Ya, gak semua orang bisa beli motor listrik, tapi itu bisa jadi sentimen negatif. Pertama, yang kedua adalah, ya yang kedua adalah, ini sudah naik tinggi. Jadi, kalau misalkan sudah naik tinggi, biasanya gue juga gak akan mengejar kereta. Dan gue memang gak masuk ke Astro Auto Parts ini, karena sudah naik tinggi. Yang ketiga, yang tadi gue sebutkan bahwa di kuartal 4, omset dari bengkel Ahas itu lumayan, kalau gue pribadi ya guys ya, gue gak tau bengkel yang lain, tapi gue merasakan bahwa itu lumayan, lumayan meningkat. Sedangkan di kuartal 1, 2023 ini, paling tidak dari Januari-Februari, itu pendapatannya menurun. Rugi sih, enggak, tapi menurun. Jadi, ada potensi bahwa di EPS kuartal 1, 2023, tidak sewah EPS kuartal 4, 2022, yang mencapai seratusan itu. Itu gue melihatnya. Jadi, hubungannya sekarang dengan daya beli masyarakat. Hubungannya dengan penjualan part. Memang si, memang si Astro Auto Parts ini tidak hanya menjual ke motor, di mobil juga ada gitu lah. Tapi yang cukup besar itu kan ke Astra Honda Motor. Itu guys, jadi, ya paling itu aja guys ya, kesimpulannya kalau gue pribadi, ketika gue belum punya barangnya, gue gak akan masuk. Tapi sebenarnya untuk Astro Auto Parts ini, kalau dilihat dari valuasinya, dia masih murah. Dan dia berpotensi mendapatkan dividen yield 5% lebih. Kalau sampai 10% kayaknya enggak, karena dia, ya itu 140-an, 132-an, 30-an potensi dividen per share-nya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lo sehat selalu, sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Selanjutnya, ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.